Terima kasih. Sementara, awalnya yaitu kuasa hukum pengganti tidak membawa surat pencabutan dari kuasa hukum yang lama. Kemudian proses mediasi. Mediasi tidak membawakan hasil, kemudian pembacaan gugatan. Begitu pembacaan gugatan, kuasa hukum masari pun tidak bisa menunjukkan gugatan yang asli yang sesuai didapterkan di ekot. Sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2019, sebagaimana dilubah dengan PERMA nomor 7 2022. Jadi sistem administrasi dan sidang di pengadilan secara elektronik itu sudah terkhusus di PERMA itu. Nah terus hari ini agendanya pembacaan da'waan terus perubahan gugatan ya. Perubahan gugatan, pembacaan gugatan, terus perubahan gugatan. Insya Allah minggu depan kami akan mempersiapkan jawabannya. Kalau saya baca tadi memang ada da'waan yang menyebutkan ada pihak ketiga di situ. Tapi itu nanti harus kita buktikan di sidangan. Terasa itu. Dari pihak Mbak Inge-nya gimana ada tudingan orang ketiga? Dari pihak Mbak Inge-nya sendiri kemarin sudah mengatakan kepada kami bahwa pihak ketiga itu tidak benar. Karena maka itu nanti saya sebagai kuasa hukumnya akan saya minta dibuktikan di pengadilan. Karena kalau pihak ketiga itu kan asumsinya bukan selingkuh ya. Pihak ketiga itu bukan berarti selingkuh. Kalau sudah menyudutkan, memang bilang selingkuh. Itu berarti kan sudah pidana. Karena baru pihak ketiga, saya minta untuk dibuktikan nanti tuduhannya itu. Mbak Inge-nya sendiri tidak bisa hadir? Mbak Inge hari ini tidak bisa hadir. Ada acara yang tidak bisa ditinggal. Acara pekerjaan atau bagaimana? Waduh, kurang tahu spesifiknya. Luang mengenai pemisahan harta, Pak, sampai saat ini ini mendapat akunnya atau tidak ya, Pak? Itu yang lagi ingin kami perjuangkan terhadap pemisahan harta itu. Karena pemisahan harta itu bukan sakit daripada segalanya. Di pasal 13-20 itu masih bisa dibatalkan. Jadi mengenai perjanjian peranikah itu tidak akan berat? Iya, iyalah. Sangat beratkan. Bang, tadi kan kata pengacara sebelum pemisahan harta itu kan sudah dilakukan tahun beribunan. Lalu, saat harta didapat telah terjadinya pernikahan, menjadi milik atas tanpa masing-masing selama pernikahan sendiri, itu tidak dapat atas tanpa beliau sendiri? Enggak. Jadi, Mbak Inga tidak punya apa-apa dari hasil perkawinan dengan mas hari itu. Ternyata ya, itu tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya, kami akan mohon kepada hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, supaya Mbak Inga mendapatkan haknya terhadap harta itu. Sesuai dengan perma nomor tiga tahun 2007 jelas, terhadap orang perempuan yang menghadapi masalah hukum, itu hakimlah yang punya kemenangan untuk menjutan. Walaupun itu sudah ada 13-20-nya, berjajah di harta. Jadi, sama pernikahan berlangsung tidak ada harta yang mengangkat-ngangkat, Mbak Inga gitu? Tidak, sama sekali. Mobil, Kak. Kabarnya sih masih. Belum, belum. Itu belum dapat kabar. Seperti apa nanti selanjutnya? Karena kan biar bagaimanapun, menunggu putusan inggras dulu. Putusan inggras dulu ini, karena ini kan peradilan ini kan panjang ya. panjang prosesnya, karena kalau memang itu sama-sama sepakat, sebenarnya sih enggak pakai pertele-tele kayak begini. Cukup kedua belah biar duduk. Oke, kita sepakat untuk cerai dengan catatan blablabla. Kalau memang sepakat, sudah selesai. Saya mengenai, Pak.